Kenapa ya, 80% tupai yang diselamatkan bisa tumbuh sehat dengan kasih sayang? Mari kita lihat perjalanan mengharukan seekor tupai kecil. Ini kisah tentang tupai kecil, baru berumur beberapa hari ditemukan tak berdaya dan sendirian. Matanya masih tertutup dan dia belum tahu seperti apa dunia ini. Tapi kemudian, sebuah keluarga baik hati datang membawanya pulang dan memberinya kesempatan untuk hidup. Dengan tangan lembut, mereka memberinya makan menjaganya tetap hangat dan mengawasinya siang dan malam. Hari berganti minggu dan mata mungil itu akhirnya terbuka. Si tupai kecil mulai menjelajah, merasakan dunia dengan rasa ingin tahunya yang baru. Setiap langkah adalah kemenangan kecil setiap gigitan, bukti ketahanannya. Melawan segala rintangan tupai kecil pemberani ini, tumbuh lebih kuat, lebih sehat dan lebih berani. Berkat cinta dan gosur orang dari sebuah keluarga sejadu buah imda berhdaya, 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 tupai muda, umri kentu. Sedikit cinta, sebiara, dan perbedaan besar. Terima kasih telah menonton!